Selamat menikmati Kalau kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul Itu berarti kita sedang merayakan ciri gereja yang keempat Ciri apostolik Apa artinya? Bahwa ciri gereja apostolik berarti gereja kita ini didirikan atas dasar para rasul Apa yang diwariskan oleh Yesus kepada para rasul Itulah yang diteruskan oleh gereja Maka Petrus dilihat atau dianggap sebagai paus pertama di dalam gereja Sebagai ketua dewan para rasul Ciri itulah yang terus menerus diteruskan di dalam gereja kita Sehingga paus merupakan ketua dewan para rasul Mulai dari Petrus sampai ke paus Franciscus Ya paus Franciscus ialah paus yang ke-266 Kita melihat ada suksesi Ada keterus menerusan mulai dari paus pertama sampai ke paus sekarang Pertanyaannya saudara saudari Kenapa suksesi ini bisa bertahan dari zaman Yesus sampai sekarang Sulit untuk menjelaskan ini kalau hanya alasan manusia Maka ada yang ilahi ada yang adikodrati yang senantiasa menyertai gereja Roh kudus senantiasa menyertai gereja Menuntun gereja meskipun ada banyak kesalahan ada banyak kekurangan Tentu gereja senantiasa bertobat Maka dalam Injil hari ini Yesus mengatakan kepada Petrus Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku Mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya Mungkin ada banyak orang yang ingin menghancurkan gereja Tapi saudara saudari jangan lupa akan teks hari ini Alam maut tidak akan menguasai gereja Alam maut tidak akan menguasai para pengikut Yesus Yakin beriman bahwa roh kudus senantiasa menyertai kita Menyertai gereja Membuat kita tetap bersemangat Untuk berjuang untuk beriman di dalam hidup kita Maka semoga melalui pesta tahta Santo Petrus Rasul ini Kita semakin gembira Semakin bersyukur juga di dalam menjadi pengikut Yesus Dan juga di dalam menjadi anggota gereja Sekian Tuhan memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!